Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua dimanapun sahabat-sahabat berada Jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Ety Bahagia Kita berjumpa kembali Di kesempatan kali ini Sahabat pada kesempatan kali ini saya akan Membahas Tentang ikan yang Berantem Kita intro dulu Sahabat-sahabatku semua Ada beberapa kejadian Yang beberapa hari ini Ikan pikok bas saya mati Yang kecil itu ya Yang kemarin baru saya Ya beberapa waktu yang lalu ya pernah saya Unboxing mati sahabat Di Disini Disini ya Yang disini Ketisahabat ya Kecil Habis luka-luka semua Dan ini Keliatannya Saya Pada waktu kerja sahabat Begitu saya pulang Saya lihat sudah Luka-luka semua Ya Sudah Ya banyak yang luka lah di tubuhnya Masih ada nafas waktu itu Saya pindahkan Ke Akrium yang ini sahabat Namun Setelah sorenya mati ya Juga ada yang Ikan kampung disini juga ya Ada juga ya Yang disini juga ya Mati juga ya Nama ikan kepinding ya Penyebabnya saya lihat itu Berantem Cuman yang ini Saya Terlepas yang ikan peko bas Terlepas dari Penglihatan saya selanjutnya Rupanya dia dihantam mungkin ya Kalau kemarin-kemarin Mesti kejar Dikejar gitu ya Tapi Berikutnya saya Tidak nampak lagi oleh saya Yang mungkin sudah Patok-patok lah begitu ya sahabat ya Jadi Ikan Berantem itu Yang Ikan berantem yang Ada di akrium kita itu memang Ada beberapa hal sahabat Yang pertama itu Karena dia merasa Berkuasa Yang lama Dengan yang baru Dia merasa Yang lama ini berkuasa ya Senior saya ini Yang baru Awas kamu ya Ya cuman yang saya perhatikan Yang disini sahabat Dari kecil Saya taruh disitu Saya sosialisasikan Waduh Mantap Ya saya adaptasikan Dengan yang Ikan yang senior-senior Tidak ini Apa namanya Tidak diganggu sahabat Sampailah besar Nah besarnya ini heran saya Begitu dia besar Dihantam oleh Senior-seniornya tadi Aduh Pembulian ya Jadi Saya ingin Yang di ikan Oscar juga Sering juga berantem sahabat Cuman dia karena sama-sama besar Ya mungkin Karena dia merasa Sama-sama besar Ya agak ini sikit ya Agak Agak gimana lah gitu ya Untuk Sampai luka-luka ya Tapi kalau yang kecil lah Ini saya jadi kapok nih Kalau Karena Naruh yang kecil Kecilnya diganggu Begitu dia tumbuh besar Nah besarnya dihantam Karena memang ukuran tubuhnya Lebih Besar dari yang senior Sahabat Cuman herannya itu Sudah lama Dari kecil dia bersama-sama Tidak diganggu Begitu besarnya dia diganggu Inilah ya Jadi Kan sahabat sering juga ya Yang Sukiber-sukiber Mengatakan Itu kok ikan saya sering berantem ya Kemana ya Nah Baik kita akan Bahas lah Apa-apa sih Yang akan Kita lakukan Atau yang Kita antisipasi dulu Untuk Menjaga Agar ikan kita Tidak berkelahi Ya Atau tidak berantem Yang pertama sahabat Kenalkan ikan baru itu Pada ikan lama Nah ini kalau ikan Kita untuk Mengantisipasinya Atau kita lebih Septinya Lebih amannya Sahabat Kita Beli Atau kita masukkan Ikan yang ukurin Yang tidak seimbang Ya Jangan terlalu kecil Itu tadi kejadian Pengalaman saya Jadi kalau dia besarnya Misalnya Ya Tiga jari Ya Dengan yang Tiga jari yang baru Dan Ini Ini trik pertamanya Ya Jadi cari ikan yang Seukurannya Sama lah Dengan Ada yang Di dalam Atau yang senior Di dalam akwarium Kemudian Sahabat mengenalkannya Boleh kita pakai Sekat kaca dulu Narusukan disitu Biar dia beradaptasi Berkenalan dulu Lama-lama-lama Mungkin dia akan berantem Tapi ada Disekat dengan kaca Lama-lama-lama Dia merasa terbiasa Dia kenal Oh Pren Pren Nah nanti baru kita Lepas sekat kacanya Ya Dan Kalau kita tidak mempunyai sekat kaca Ya gitu ya Sahabat ya Kita masukkan dulu Dan kita perhatikan dulu Apakah dia ini diterima Di lingkungan barunya Dalam komunitas akwarium itu Atau tidak Kalau tidak Langsung Sahabat Kita antisipasi Bagaimana caranya Kita angkatlah Yang baru itu Ya tapi kalau Ini tadi pengalaman saya Sahabat Kecilnya itu Oh Pren Pren Sudah besar dia Dihantam Jadi itu ya Sahabat Trik pertamanya Kemudian Trik yang keduanya Sahabat Kita memberikan Pakan Atau memberikan makan Kepada ikan-ikan kita Di akwarium Itu secara bersamaan Jangan nanti Ini Kasih makan yang ini Nanti kasih makan Dalam waktu lain Kasih makan yang ini Jangan Ini nanti bersamaan Kita kasih makan Oh ada yang mau Ini ada yang makan Ikan kecil ya Kita kasih makan ikan kecil Ini tidak mau ikan kecil dia Dia mau jalan jangkrik ya Atau yang ini Tidak mau jangkrik Dia hanya ikan kecil Seperti saya disini ya Yang akwarium yang mana Yang ini sahabat Nah ini Yang ini Ada pingguk basi Tidak mau dia jangkrik Dia hanya makan Ikan kecil Atau udang kecil Maka Disitu tapi ada Untuk si silper Makan jangkrik Mau dia Palmas juga mau Berida Makan ulat Hongkong Mau dia Makan saya kasih Jangkrik Langsung ya Kemudian Ulat hongkong Kemudian ikan kecil Jadi dia makannya Tidak Ini Dalam tidak jangka Waktu yang lama Nanti saya kasih jangkrik Berkuasa dia Yang jangkrik makan Yang makan jangkrik Yang lainnya tidak Cemburu dia Cemburu sosial Jadi kita kasihlah Dalam waktu Yang bersamaan Yang bersamaan itu Tidak blok sekali Cuman kita kasih jangkrik Kita kasih ikan kecil Kita kasih ulat hongkong Jadi dia Begitu Ada waktu makan Waktunya makan Makan semua Begitu sahabat Yang ketiga sahabat Pastikan Betul-betul Apakah ikan itu Memang berkelahi Atau berantem Ada juga si ikan Yang patok mematok Tetapi dia dalam Kondisi bercanda Bisa saja Hanya sekali Kemudian juga Ada yang Dia tipenya Berkejar-kejaran Berkejar-kejaran Belum tentu Dia mau berkelahi Siapa tahu Dia mau kawinan Tinggal panggil penghulu Jadi Yang sering mematok Ini yang Harus diperhatikan Kalau patok mematok Makanya saya perhatikan Kalau Ikan saya patok mematok Dalam waktu Bukan hanya sekali Misalnya Sering gitu ya Nah itu Keliatannya Dia memang berkelahi Makanya kita harus Antisipasi jaga Paling tidak Itu tadi Yang pertama tadi Ikan harus Sama besar Jadi kalau patok mematok Hanya Matok-matok Selesai Tapi kalau yang kecil Nah itu yang bahayanya Ada satu yang kecil Dia patok mematok Kan gak kuat Dengan ini Dengan patokan yang besar Mengakibatkan luka Dan itulah kematian Sahabat Yang keempat Sahabat Kemungkinan Ikan itu stress Jadi kita harus Memberikan obat stress Nah kalau saya Triknya Mengasih Obat stress Kepada ikan Itu hanya Garam ikan Sahabat Garam ikan Saya taburkan Supaya mengurangi Dia stress Sampai ditegang deh Dia mikirin kredit Belum lunas-lunas juga Stress dia Oke sahabat ya Jadi itu Kita kasih obat stress Kalau sahabat punya obat stress Tidak kan Tapi kalau saya hanya Kasih garam ikan Untuk mengurangi stress Atau Hilangkan Meminimalisir stress dia Oke sahabat ya Demikian ya Demikian ya sahabat Yang bisa saya sampaikan Saya share kesempatan ini Mohon maaf sahabat Bila saya Ada kata-kata saya yang salah Saya akhiri Memiliki topik Wadidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh